Intro Tuhan beserta kita sekarang dan selama lamanya Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Disitu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya Bersama dengan Elizabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudaraku yang terkasih Berdasarkan Injil Lukas yang telah kita dengarkan Maria dan Elizabeth adalah dua tokoh yang memberiki peran penting Dalam karya penyelamatan Maria adalah ibu Yesus Sedangkan Elizabeth adalah ibu Yohanes Pembaptis Tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Elizabeth adalah ibu yang setia dan beriman Meski dalam usia lanjut Ia tidak pernah kehilangan harapan Dan tetap menanti kemurahan Tuhan Hingga pada akhirnya ia pun mengandung Elizabeth adalah teladan keimanan Kesabaran, kesetiaan, dan pengharapan Maria adalah wanita muda Israel yang rendah hati dan berani Ia berani untuk menerima tugas yang tidak muda itu Mengandung dari roh kudus Mengandung anak manusia yang adalah penyelamat bagi kita semua Sungguh keberanian yang tiada duanya Maria juga pada karya awalnya Menunjukkan kerendahan hatinya sebagai hamba Dengan patuh pada karya Allah Bahkan Maria yang sedang hamil muda pada waktu itu Mendengar kabar sudarinya Elizabeth sedang mengandung Segera bergegas menuju Yehuda Untuk mengunjungi Elizabeth sudarinya Melalui perjalanan yang panjang dan tidak muda Injil yang telah kita dengarkan tadi Menunjukkan pribadi Maria yang luar biasa Muda, enerjik, bertanggung jawab Rendah hati, dan pastinya taat Bukan hanya itu Maria semakin menunjukkan kerendahan hatinya Lewat magnifikatnya Bagaimana ia sungguh bersyukur dan memuliakan Tuhan Karena karya Allah yang luar biasa Yang telah dianugerahkan kepadanya Saudaraku terkasih Maria adalah contoh bagaimana seorang manusia biasa Dapat berjuang untuk tetap setia menjadi hamba Allah yang sejati Bukan tingginya gelar, kursi, dan jabatan yang membuat kita berharga di mata Allah Yang diperlukan hanyalah kita yang mau mendengarkan dan merenungkan sabda Allah Dan tentu melaksanakannya Maria setia dalam melaksanakan kehendak Allah Tanpa memakai banyak alasan dan argumen hebat Untuk membela dan melindungi dirinya Atau mencari keuntungan sendiri Sekali berjanji taat kepada Allah Maria tetap setia dan tidak menyesalinya Maria juga menunjukkan sisi manusianya Yang muda, enerjik, bertanggung jawab Namun tetap setia dan taat pada karya Allah Jika kita sebagai putra putri Enerjik, bertanggung jawab, setia dan taat pada karya perutusannya Semoga demikian Amin Amin Terima kasih telah menonton!